BMP Nusantara I Kelistrikannya akibat dihantam gelombang tinggi dan cuaca ekstrim di wilayah perairan Maluku. Akibat hal tersebut BMPP sempat dievakuasi dari Pelabuhan Wai ke Pelabuhan Tulehu. Setelah rampung diperbaiki BMPP kemudian ditarik kembali dari Pelabuhan Tulehu ke Pelabuhan Wai untuk dilakukan sinkronisasi ke sistem jaringan kelistrikan Pulau Ambon. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Meluku menembahkan dengan adanya sinkronisasi pembangkit terapung berkapasitas 60 MW tersebut sudah dapat menyuplai kebutuhan energi listrik bagi para pelanggan PLN di Pulau Ambon. Alhamdulillah dengan sinkronnya pembangkit BMP Nusantara I, kapasitas 60 MW, alhamdulillah kita dapat vitamin pembangkit yang luar biasa. Yang tadi sudah disampaikan, kapasitas oversupply beranggap di atas 40 MW. Secara energi kita siap untuk selanjutnya kami perbaiki untuk sistem-sistem jaringan sehingga semua supply listrik sampai kepelangan bisa andal, aman, sampai di rumah. Awat menjelaskan PLN Unit Induk Wilayah Meluku-Maluku Utara terus berkomitmen untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan perkembangan teknologi, serta membantu perkembangan sektor-sektor lainnya yang memerlukan listrik sehingga Kota Ambon dapat terus berkembang dan menjadi maju sering perwujudan energi yang berkeadilan. Ongen Limba dan Junaidi Asril melaporkan. Terima kasih telah menonton!